Intro Maksudnya dalam digital marketing Saya tidak spesifik kalau dalam marketing Karena ini yang paling utama Yang harus kita bangun dalam bisnis itu adalah Reputasi Ya Bukan lagi brand, tapi reputasi Nah reputasi itu ada 3 Yang pertama adalah personal brand dulu Siapa penyakitnya Nah, saya tidak mau menyebar teori Saya juga membuat namanya web saya Ini web saya itu adalah ini Web saya itu merizahandy.com Ini bagi yang memang-mahusri usir Kalau saya ingin play Diana itu, nanti punya Diana Biasanya ambil playtalk.com Artinya apa? Orang kenal Diana dulu Orang kenal Merizahnya dulu Jadi kalau saat ini Ketika orang tahu tentang setelah bis Tentang produk saya namanya Belbis Orang mengenai Merizah dulu Siapa Merizah? Baru berpahni lalu saya ngomong Pak Indi Pak Indi, sudah cukup nama saya keluar Minggu lalu ya Pak? Sudah cukup nama saya keluar Selama ini saya mengenai Merizah Merizah, Merizah, Merizah Sekarang sudah harus masuk ke nomor kedua Namanya Corporate Brain Corporate Brain adalah nama perusahaan kita Ini teman-teman, ini web pribadi saya Ini selalu saya isi Selalu lak, ini diisi sama staff saya terus Teman-teman lihat di sini Ini perusahaan-perusahaan saya Ini memang butuh rutin ya Konsisten isinya Jadi teman-teman kalau mencari Merizah Cari aja, google Merizah yang dikeluar Kenapa? Ketika itu kita lakukan Maka kita sudah menggunakan digital Untuk mempremiengan produk kita Atau memasakkan produk kita Nah teman-teman harus kayak gini Minimalis saya Tuh, keluar semua Bayang Bayang, saya dulu paling malas kayak gini Tapi sekarang sudah terpaksa Oke Karena dalam rangka pembangun apa? Personal Brand Oke Nah ini Kalau teman-teman mau ke kantor silahkan Bisa promosi di kantor Shooting lah di kantor Ujung, sudah beberapa kali Karena kesibukan beliau Beliau tidak bisa Habis di kantor Padahal dulu beliau punya program Namanya apa itu? Kultum Karena kesibukan beliau Jadi terdapat live Nah ini Saya shooting di Radio K-Live Ini bisa menjadi Materi promo kita Silahkan Mempengaruhkan datang ke kantor Jadi ini Ada ada saya di kantor silahkan Oke Kenapa kita perlu Mendigitalisasi Digital marketing kan Lama kita Oke Bayang Jadi yang pertama apa? Personal Brand Nah Yang kedua adalah Kita harus bisa Namanya Torporate Brand Torporate Brand Saya juga punya yang namanya Apa? Saya punya yang namanya Web perusahaan saya Namanya Stravish Reto Red ID Nah Ini Korporate Brand saya Stravish Reto Red ID Tungguan perusahaan Kenapa itu harus dikawinkan Harus dikawinkan Nah Kemudian minggu lalu Saya mau pakai ini Sudah cukup nama saya Sekarang dimarketkan Waktunya dimarketkan apa? Nama perusahaan Oke Butuh effort? Butuh Nah Yang ketiga Barulah yang namanya Produk Brand Salah satu produk saya Adalah yang namanya Stravish TV Stravish TV Saya butuh ini Saya butuh ini Nah Ini harus saya mengolah Rutin Itu di bawah Tunisian ID Ini sudah jalan Ini contoh kemarin Saya mengikut ke tempat Jalan Ini si Ibu masih malu-malu Pak itu ya Ya Masih malu-malu Nah Ini adalah Ini tempat produksi beliau Rumahnya di gunung Rumahnya di gunung Tapi asik Pak Jalan-jalan kemana Tunjuan ke OKM Kata-kata Wah Pak Kalau jalan-jalan Luki saya Kenapa Muki Saya punya Bawa sesuatu Yang saya mau pulang Apa Itu Tanya Oke Nah Ini adalah Benefit yang Dapat terlebih Orang mitra Binaran EKBM Saya mencoba untuk Ngelayankan Sama di dulu ya Nah Saya masuk ke materi sekarang Oke Nah Saya balik lagi ke materi Di Facebook juga saya ada Aktif lah ya Di Instagram juga Nah Apa pesan ini Eh Sekarang Kita gak bisa manumah lagi Gak bisa kontennya Sebenarnya Saya sudah tua Saya juga sudah tua Facebook Saya baru Kedua Berapa tahun Belakangan Instagram Boro-boro Dipaksana Sama Saya perlu Si Semana ya Kayak Tahun 2016 Baru saya aktif Instagram Pun dipaksa Tapi bagi saya Dibutuk sekarang Nah Apa Kita gak bisa lepas Dengan digital Internet itu Sudah merubah Segala-galanya Termasuk Model Bisnis kita Mungkin Bapak Merah Sudah terlewat Tua Nggak bisa Masuk melibatkan Anak Kalau mau Pak Pak Masa Awal Untuk usaha Sebagai Instagram Wajib Pak Karena Orang Buntunya apa Sekarang Delivery Betul Pak Orang pakai Grab Atau Go 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 Apa Namanya Dia Butul itu Tempat Delivery Tidak Lihat Di sosial media Kalau saya Masih berpatokan Para web Karena bagi saya Mahal Bagi saya Untuk Nila Toko Web Itu bagi saya Nama Cip Disitu Mereka bisa Lihat Oh Meriza Ini Jadi Kalau Mereka Kalau Minta Saya Sumpah Dia Nggak Terlalu Kirim Shiki Lagi Saya Bila Bukulin Nama Saya Meriza Hini Terlalu Nggak Bisa Bawa Lagi Jadi Poin Utama Yang saya Sampaikan Adalah Saatnya Kita Membangun Reputasi Reputasi Tiga hal Yang kita Membangun Pertama Personal Brand Apalagi Corporate Brand Apalagi Product Brand Bulan Bulan Itu adalah Personal Brand Nama Perusahaan Apa Tintin Purn Itu Nama Perusahaannya Nama Produk Nya Minimal Kita Punya Dua Web Pertama Web Pribadi Kita Web Perusahaan Kita Kalau Mau Saya Langsung Di sini Digital Marketing Memang Secara Memang 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 Pempatkan Media Pernik Untuk Pemasaran Promosi Dan Lain Nggak Sampai Transaksi Ya Kemudian Sering Berjalannya Waktu Digital Marketing Sudah Terkasi Dengan Internet Ini Bagaimana Kemulainya Kama Semoga Nanti Enggak Ada Waktu Khususus Seteng Ya Kalau Mau Bikin Ini Bisa Saya Harapkan Bahkan Saya Punya Aplikasi Ya Tim Saya Itu Teman Saya Punya Aplikasi Khusus OMKM Murah Pembiayanya Langsung Diakseskan Ke Pasar Kalau Bukin Nih Kalau Menggunakan Aplikasi Itu Target Market Bisa Langsung Dibantu Tidak Kalau Web Biasakan Lebih Fokus Hanya Bukin Menggak Nanti Bisa Tak Kondisikan Jadi Web Namanya Tom Itu Bisa Menyaksa Corona Semua Cuma Kalau Biasa Agak Karena Biasa Bisa Dibu Tapi Kalau Bukin Nggak Makanan Ini Dia Bantu Langsung Melulangi Nah Itulah Manfaat Dari Teknologi Satu Jadi Kita Biar Sewa Tempat Di Mall Berapa 100 Juga Ini Tinggal Menggunakan Web Dan Disa Akkumasi Nah Teman Saya Namanya Sari 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 Dia Punya Namanya Aplikasi Dengan Itu Dia Bantu Masari Itulah Termasuk Digital Marketing Kita Tidak Support Aja Dengan Facebook Instagram Yang Tunjuk Kemen Website Adalah Promosi Kita Bagaimanapun Kita Dileksana Website Satu Dari Promosi Warna Website Yang Dinamik Sesuai Dengan Target Product Dan Mobile Responsive Artinya Bisa Dibuka Di Smartphone Yang Menang Kemudian Maka Sampai Kira Pasaran Dari Product Kualitas Dan Ghost Itu Nanti Imum Marketing Segmentasi Target Ini Sangat Dari Dari Wajib Dilakukan Mungkin Pas Kalau Budi Piner Ini Siapa Ternyata Pasar Dengan Sudah Identifikasi Kemudian Atur Bagi Perencana Melas Yang Pasti Biayanya Lebih Rendah Dengan Biaya Promosi Ketik Ketika 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 Kemudian Empat Disimpulkan Promosi Ketika 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 Ini Mas Integrate Itulah Kenapa Saya Punya Web Saya Punya Instagram Saya Punya Facebook Saya Punya Twitter Di WA Saya Kalau dulu Bilang Merlu Alay Banget Ya Iya Saya Setuju Orang Facebook Instagram Alay Tapi Bagi saya Enggak Saya Butuh Itu Karena Ini Nilai Saya Bilang Tadi Ketika Tidak Dikendal Orang Nilai Produk Kita Tapi Ketika Orang Tau Tentang Kita Milih Produk Kita Bahkan Ketika Falk Tadi Mereka Tidak Pendulian Harga Dampak Dari Semua Ikutasi Oke Orang 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 Smart Kursi Dan Penggunaan Saya Selalu Fokus Kepada Management Saya Enggak Keluar Dari Pak Kem Ya Saya Lihat Kalau Bicara Nanti Bisa Belajar Disini Saya Nulis Itu Rata 6-8 Tulisan Tiap Hari Lagi Disini Temen Bisa Lihat Ini Portal Yang Saya Kelola Ini Saya Fokus Bicara Strategi Bisnis Saya Bicara Tentang Tips Bisnis Ya Tips Bisnis Ini Tanya Jawab Ini Kalau Profil Didaikin Disini Ini Profil Profil Yang Didaikin Profil Profil Bicnis Nanti Yang Diminta PID Masuk Disini Ya Kalau Teman Teman Mau Naik Disini Nanti Ini Profil Saya Minta Foto Yang Jelas Ya Fotonya Bagus Kalau Bicara Tempat Foto Itu Dimana Sama Produknya Nah Ini Saya Nulis Profil Seperti Ini Oke Nah Banyak hal-hal Seperti ini Yang saya selalu Tekankan Ini WB Ini Biasa Komporasi WJS Biasanya Disini Ini Ini Adalah Bagian Daripada Kita Membangun Brand Dengan Menggunakan Yang Namanya Visitan Nah Konten Konten Harus Berhubungannya Itu Jadi Kalau Bu Jumina Susahkan Tulisan Nanti Fokus Pada Banyak Baik Apa Tadi Yang Abon Ini Capa Jadi Bu Jumina Menjadi Master Di Abon Tip Tip Buat Abon Pandeng Tip Buat Restor Pandeng Semuanya Disini Ini Mas Ini Ada Fokus Pusus Ini Bina Networking Terkira Kepala Kepala Ini Ini Aida Puas Loh Loh Lihat Aida Puas Loh Loh Untuk Penggula Yang Lalu Ini Masuk Dalam Jangan 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 Harus Memang Berapa Hal Yang Jangan Dalam Jangan Hidние Sel Sebeng Hidius Tidak Apat Tidak Hal Tidak Apa As Nah Oke Cukup ya Aprod selamat menikmati